Halo, kembali lagi di channel Stoyskarta yaitu tempat untuk kalian para pecinta dan penikmat pop culture khususnya eksen figur di Indonesia Nah, kali ini adalah figur yang sudah ditunggu-tunggu dari ber tahun-tahun yang lalu Kenapa? Karena gak pernah keluar figur versi 6-7 inchnya Mau tau apa? Ini dia barangnya Ya, tau lah ini siapa Jadi ini adalah Marvel Legends Dan Deadpool dan Negasonic set 2-pack ya Jadi ini bukan versi komik, ini versi movie Kalian gak salah liat ini versi movie, akhirnya keluar juga Jadi setelah Fox diakosisi oleh Disney Akhirnya kita bisa menikmati merchandise movie-movie Fox Yang sebelumnya sangat jarang bisa kita nikmati ya Mungkin cuma 1 per 6-nya aja Jadi ini sekarang udah keluar Oke, langsung aja kita buka ya Let's go! Nah ini dia box art dari Marvel Legends set Deadpool dan Negasonic Teenage Warhead ya Kita liat ya, ini boxnya lebar ya Gede seperti 2-pack lainnya, 2-pack lainnya Nah, menariknya disini adalah boxnya ini full merah ya Full merah tapi identitas Deadpoolnya ini gak hilang Kenapa? Karena box artnya Deadpool ini harus nyentrik Bisa liat kan nih? Ini logo X-Men nih di belakangnya Tapi ditutupin sama logo dari Deadpool Jadi seolah-olah apa itu X-Men gitu Jadi ditutup Terus nama-nama asli mereka nih White Wilson Segala macem diganti Eh diganti, gak diganti, ditutup Dengan nama julukan mereka Deadpool dan Negasonic Teenage Warhead Nah, jadi ini bukan kita yang nyoret ya Ini emang stylenya gitu Dia dicoret-coret-coret-coret Kayak dicoret-coret sepidol Oke Liat disini Nah, depannya ini open window ya Kelihatan semuanya Bener-bener keliatan storiesnya Kalian dapet 2, dapet Deadpool, dapet Negasonic Aksesorisnya banyak banget Terutama Deadpoolnya Tangannya banyak ya Dapet pedang segala macem Terus Sampingnya Ini kita lihat ada artnya Negasonic Samping sini ada artnya Deadpool Nah, di belakangnya nih Gak ada gambar figurnya sama sekali ya Itu ada gambar artnya mereka yang tadi Lebih besar Dan ada nama mereka yang Sama kayak di depan, dicoret-coret Terus ditulis namanya Deadpool dan Negasonic Nyantik banget sih Terus di atasnya Logo X-Men-nya Marvel Legends-nya Bahkan ditutup sama logo Deadpool ya Oke Kita buka aja ya Kayak apa sih isinya Dibuka Nah Nah Ini dia blister yang bisa kalian dapet Ya Masih banyak ruang kosong sih blisternya ya Lihat ya Di bawahnya Gak ada apa-apa Di atasnya juga banyak yang kosong Tapi Aksesoris lainnya dipadatin semua Di bagian tengah Oke Sekarang kita masuk ke Review-nya Ini dia Begitu Deadpoolnya Keluar dari box ya Jadi disini kalian dapet Figure Deadpoolnya Terus Aksesorisnya Deadpoolnya Yang paling banyak ya Di set ini Kalian dapet 2-3-4-6 6 tangan 6 tangannya Terus dapet pisau Ini kecil banget Pisaunya Terus dapet 2 pistol 2 katana Sama 1 unicorn Unicorn Kesayangannya dia Disini Keliatan ini Ada 2 model tangan Saya kira Tadinya nih Defect ya Satunya Ada yang Pet tangannya hitam Satunya ada yang Pet tangannya silver Kok belang ya Dikirain si Hasbro nih Gak Ngecat ya Gak ngecat bagian hitamnya ini Soalnya di bagian Pas dari keluar boxnya Tangannya dia juga Si tangannya hitam Tapi ternyata Begitu Saya cari tau Di internet Feeling saya bener nih Ternyata Yang tangannya hitam ini Adalah versi Deadpool 1 Lalu pas di Deadpool 2 nya Si pet tangannya ini Armor tangannya Berubah jadi silver Jadi sebetulnya Perbedaannya sekecil itu ya Selama ini Saya gak pernah notice Akhirnya di figure ini Akhirnya saya bisa notice Kalau Perbedaan itu ada Jadi di versi figure ini Kalian bisa dapet Kedua versinya Yang versi Deadpool 1 Dan Deadpool 2 Sekarang kita lihat Aksesorisnya Si Negasonic Oke Nah kalau ini Negasonic Ternyata Swarhead nya ya Kita bisa lihat Aksesorisnya gak gitu banyak Kayak Deadpool Ini figure nya Figure ini termasuk kecil ya Figure ini termasuk Ya karena emang Dia masih sebetulnya Masih remaja ya Tapi Selama saya megang Marvel Legends Macem-macem ya Untuk badan teenager Proporsinya Termasuk kecil Kepalnya juga kecil banget Kepalnya kecil Terus Ini aksesorisnya Dia cuma dapet Dua tangan Kanan kiri Yang satu Kebuka Satunya Tangan Oh Jadi sebetulnya Dia dapet Pasangannya sama Yang ada di Ini ya Yang udah kepasang nih Tangan relax nya Kanan kiri Sama tangan Mengepalnya Tangan kiri Sama dia dapet efek nih Kuning nih Untuk dipasang di tangannya Efeknya lembut banget sih Kalian ini Kanan kiri Udah gitu doang Dia gak terlalu banyak Aksesorisnya Sekarang kita coba Pasang Deadpool Dan Negasonic nya Bersama aksesorisnya Oke Sekarang kita coba Artikulasinya dulu Nah Untuk kakinya Bahannya nih ya Dia bisa 90 derajat Terus untuk lututnya Karena double join Bisa sampai segini Sepatunya juga bisa Belok-beloknya aman Naik turun Terus Di sendi perutnya Ini karena Bajunya model kayak gini ya Potongannya Jadi dia gak gitu keliatan Punya potongannya Di perutnya Kalau dimajuin Nah dia cukup jauh ya Udah bisa nekuk Sampai Kayak gini Ini udah jauh banget sih Terus untuk ke belakangnya Sebetulnya bisa jauh sih Tapi karena dia nyangkut Sama si holster pedangnya Agak ketahan Terus untuk Pinggangnya Dia bisa muter Dan dia tertutup Sama si beltnya Jadi gak gitu keliatan Bagus Gak gitu ke-expose Nah di Bahunya Dia punya butterfly joinnya Walaupun sedikit Tapi ini gak bantu pergerakannya Tapi ini gak bantu pergerakannya tuh Keliatan kan disini Tangannya Bisa muter Disini juga bisa muter Di lengannya double join Nah bisa sejauh ini nih Hebat banget sih Bisa nekuknya Gak natural ini Gak natural ini senekuknya Tapi Salud bisa senekuk ini Lalu Oh iya Ini aklusoris pedangnya Jadi kalian bisa langsung masukin aja Ini holsternya Seret Terus ini untuk pisaunya ya Alusorisnya Masukin disini Nah sayangnya Untuk si pistolnya Ini yang pistol kalian liat di holster ini nih Bukan pistol yang alusoris Jadi ini pistol yang udah Nempel Ini gak bisa dilepas ya Loh Permanen Jadi kekurangannya Kalau misalnya kalian mau pose Pake pistol Di tangan Otomatis kalian Si pistol yang ada di holster ini Tetap keliatan Jadi keliatannya Si Deadpool ini kayak Megang Kayak punya 4 pistol Sayang banget sih Kenapa gak dibikin Copotan aja Oke Tapi karena si Keseluruhan Bajunya ini Ada garis-garis Garisnya Potongan artikulasinya Gak gitu keliatan Yang mana bikin figure ini Kelihatan lebih Bagus Gak terlalu keliatan Potongan Mainannya Sekarang kita coba ya Tangan Megang pistolnya Ini tinggal cabut aja Tarik Nah ini Packnya kayak tiang Ini Nah kan Kalau kalian Kalau kalian masang pistol Di holster juga akan tetap ada Gini Terus untuk Tangan yang megang pedang Itu beda lagi ya Jadi tangan yang untuk megang pistol Sama tangan yang untuk megang pedang Lubangnya beda Yang untuk megang pedang ini Lubangnya lebih kecil Copot aja Nah Itu pegang pedang Nah kalau yang untuk megang pistolnya Dia lebih lebar Ada Jari ke trigger-nya dia Terus Aksesoris terakhirnya Dia itu adalah Unicorn Ini unicorn Yang ikoniknya Punya Deadpool Yang ada di film Ya emang Karena Deadpool ini Nyelannya ya Jadi Jangan heran Kalau misalnya dia seneng Juga sama Aksesoris-aksesoris Yang Gak wajar Ini deh negasonicnya Nah untuk Artikulasinya Kita coba dulu ya Dia Di bagian pinggang Nih gak punya artikulas Siapapun ya Jadi ini Dia fix aja nih Udah Tapi di bagian dadanya Dia bisa sedikit Turun ke belakang Kedepan Sambing ke kanan Gak terlalu banyak ya Di Cuma bagian ke belakangnya aja Yang bisa agak ke belakang nih Jauh Tapi kedepannya yang minim Untuk pahanya Gak bisa 90 derajat sih Cuma sampai sini aja Nah dia bisa muter juga Double join di Letutnya Jauh Bootsnya pun Masih bisa berputar lagi Sepatunya Juga bisa bergerak luas Kalau kakinya aman Karena dia gak punya Armor-armor Apapun ya Di badannya Terus Di bagian bahunya Dia seperti Karakter Perempuan lainnya ya Bisa seperti ini Terus di tangannya Single join ya Ini kecil banget Sampai sini aja Lurus ya Gak bisa nekuk lagi Terus Bagian Kepalanya Ini bisa turun Cukup dalam Bisa ke belakang Naik Cukup naik Karena dia posisi lehernya Gak tegaknya Posisi lehernya agak Condongnya Samping Lihat kan Bisa kelihatan dari samping Terus untuk Astorisnya Dia sedikit sih Dia cuma tangan Dan efek Coba kita ganti tangannya Ini Sama seperti Deadpool Tangannya Modelnya Tiang gitu Jadi kita tarik aja Gampang Kita pasang lagi Dan efeknya Ini kan efeknya Kayak gini Itu untuk Diselipin Di tangannya Ini sebentar ya Nah gitu Jadi Ini Efek ketika Dia mengeluarkan Jurusnya ya Seperti di film Jadi kalian cuma tinggal Disangkutin aja Di tangannya Gampang Terserah sih Mau modelnya Kayak gimana Dia kayak api-api gitu Oke Sekarang Kita masuk ke Kesimpulannya Nah itu dia guys Unboxing Dan review Dari Deadpool Dan Negasonic Set Gimana Menurut kalian Set ini Kalau menurut saya sih ya Ini satu-satunya Figure Deadpool Movie Yang Ukuran ini Yang bisa kalian Dapatkan Dan Secara detail Ini keren banget sih Bener-bener Gak main-mainnya Bener-bener Sampai Jaring-jaring Detail-detail Bintik-bintiknya ini Hasbro Bikinnya dengan baik Artikulasinya juga Udah cukup memuaskan Dengan aksesoris yang Sangat-sangat Sangat banyak Plus ternyata Ada dua model tangan Yang ternyata Itu adalah Untuk versi Deadpool pertama Dan Deadpool kedua Perbedaannya hanya Di warna armor tangannya Silver dan hitam Terus Untuk Negasonic Negasonicnya Emang gak terlalu memuaskan Maksudnya Karena dia Aksesorisnya sedikit juga Gitu kan Terus artikulasinya juga Cukup minim Jadi Untuk Kalian yang ingin punya Deadpool movie Mau gak mau Ya harus juga Beli Negasonicnya Gitu ya Berarti Mungkin aja Nantinya Colossusnya akan keluar Jadi Siap-siap Kalau misalnya Keluar dibeli Kan bisa jadi Satu set Kayak di movie Terus Kelemahannya sih Ada di Holsternya Ini holster pistolnya Yang Gak bisa dicabut Kalau jadi bisa dicabut Ini akan sangat-sangat Jawa lebih baik Kenapa Begitu nanti Begitu si Deadpoolnya Ini dipolse dengan pistol Si holsternya ini Akan tetap kayak gini Gitu Jadi harusnya kan Dia hilang kan ya Karena pistol Deadpool ini Cuma dua yang dia bawa Sebenarnya kekurangan itu aja Di Deadpool Lainnya sempurna Hanya di holster Kalau untuk Di Negasonicnya Ya ini Anggaplah sebagai bonus Jadi Karena gak ada Single packnya Deadpool ini Jadi kalian harus Beli dua-duanya Gitu Oke Jadi Kalau kalian suka video ini Klik tombol like di bawah Terus share Ke teman-teman kalian Ke teman-teman komunitas Mainan kalian Untuk lihat review ini Dan jangan lupa Subscribe Toyskarta ya Untuk lihat video-video Terbaru kita Oke deh Sampai ketemu di Video review selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!